Intro Halo BTW, tidak terlalu kayak lapangan sepak bola Oke, buat kalian yang pertama kali belajar make up Sebelum kalian bermake up, usahakan kalian harus pakai moisturizer atau pelembab Nah, disini aku nyaranin buat kalian Kalau kalian mau pakai pelembab atau moisturizer Aku syarankan kalian pakai ini Ini produk makeover terbaru Yaitu Power Skin Water Charge Moisturizer Nah, kalau kalian pengen tahu reviewnya aku tentang produk terbarunya makeover Kalian bisa lihat link yang aku taruh disini ya Jadi dia itu ringan banget Dia itu bentuknya cair Tuh, cair kan Karena cukup pakai 3 pump aja udah cukup Baru Kalian rapain Di wajah kalian Jangan lupa di leher juga Kalau misalkan harganya makeover itu mahal Karena kalau aku pakai moisturizer ini harganya sekitar 117 Kalau nggak 120 Nah, di bawah itu kalian bisa pakai emina Produknya emina juga bagus Kalian bisa pakai itu Nah, setelah itu kalian tekan-tekan Kalian tepuk pelan-pelan Supaya produknya meresap Supaya moisturizer kalian juga masuk ke dalam wajah kalian Jadi Lebih enak gitu Sambil nunggu moisturizer aku lumayan kering Nah, aku bakal lanjutin pakai pensil alis Kemarin aku juga nge-review salah satu alis murah Cukup murah banget Kalian juga bisa lihat linknya disini ya Atau disini Nah, aku pakai pensil alis merek Tadaaa Jasmine Ini bagus banget dan cocok banget untuk kalian Pemula yang belum pernah bermakeup Tapi pengen mencoba bermakeup Pengen bikin alis Tapi males Atau kemahalan beli alis Kalian bisa beli ini Aku rekomendasikan buat kalian Beli pensil alis merek Jasmine Selamat menikmati Oke Alisnya udah selesai Jadi gini aja Jadi kalian gak usah terlalu ribet Masalah alis Kalian tinggal ngikutin bentuk alis kalian aja Oke Untuk blush onnya sendiri Aku nyaranin Kalian bisa pakai Dari produknya Tadaaa Ini Jadi ini produk emina Dan emina Ini sebenernya Kemasan yang lama Ada kemasan yang baru Jadi tuh pink semua Gak ada gambar Kartunya kayak gini Harganya ini juga murah banget Sekitar 30 ribu Dan ini warnanya Warna pink Jadi dia tuh Kalau gak salah ada Dua warna Kalau gak tiga warna Tapi aku pilih yang warna pink Jadi ini cream blush on Jadi Ini tuh warnanya putih Jadi tuh warnanya putih Tapi ketika diaplikasikan ke Pipi kalian itu warnanya jadi pink Nah untuk bedaknya sendiri Aku ngerekomendasiin buat kalian Ini Ini pons Yang pinkish white glow Face powder Jadi ini itu udah dijual di Indomaret Sama di Alfamart Jadi ini kalian gak perlu beli online Kalian bisa ke Indomaret Sama di store terdekat kalian Dan yang bikin aku suka Dari face powder ini Dia itu warnanya pink Tuh Kelihatan gak kalau ini warna pink? Jadi dia tuh warnanya pink Aku awal tau Kalau face powdernya ini Warnanya pink Aku sempet takut Takutnya kalau nanti Di muka aku warnanya jadi warna pink Ternyata enggak Sekarang lanjut ke eyeshadow Nah untuk eyeshadow Aku sih terserah kalian Apa yang kalian punya di rumah Jadi gak harus beli yang baru Terserah mau produk apapun yang kalian punya di rumah Tapi aku nyaranin kalau untuk pemula Kalian mending pakai warna-warna yang mood Oke misalkan kalian gak punya Apa namanya kuas Atau brush Kalian misalkan gak punya brush Kalian bisa pakai tangan Oke aku pakai ini Sebagai dasar Sebenernya kalau untuk pemula Untuk satu warna aja itu udah cukup Tapi kalau hanya warnanya kayak gini Itu kan kurang ya Kurang kelihatan Jadi kalian harus cari warna Yang jauh lebih gelap Satu tingkat dari warna yang kalian ambil Karena tadi tuh warnanya netral Jadi kalian harus ambil Satu tingkat jauh lebih gelap Oke itu aku mau ngambil warna ini Satu tingkat ini Nah untuk eyelinernya Aku mau pakai eyeliner dari Wardah Ini yang Eye Expert Optimum High Black Liner Jadi dia tuh juga waterproof Nah untuk bikin eyelinernya Kalian harus pelan-pelan banget Karena aku pertama kali bikin eyeliner itu Bener-bener aduh Susah minta Ampun Jadi kalian harus hati-hati Oke Kalian buat kalian ini Aku bakal menunjukin Kalian cukup di tengah-tengah sini Titik-titik aja Dikit-dikit kayak gini Di tengah-tengah Nah kalau udah kayak gini Kan yang sebelah sini sama sini kan belum Ini kalian tarik Pelan-pelan aja Nah Baru depan Baru depannya Sudah Sudah gini aja Oke untuk selanjutnya Di mascara Nah aku merekomendasikan Mascara dari Hiel Jadi ini Hiel Yang Eye Catching Itu step mascara Jadi ada dua step Ada yang warna putih Dan ada yang warna hitam Jadi step pertama yang harus Kalian Pakai itu Pakai ini Yang warna putih Baru aku pakai yang warna hitam Sepuluhnya melengkung kayak gini Sepuluhnya melengkung gini Tuh Jadi gini Maskaranya itu Dan aku mau pakai Lip tin kali ini Dan lip tin Yang aku pakai Dan lip tin yang aku pakai Kali ini Dari Latulip Kalau kalian tahu Di video aku Tentang Sunday routine aku Aku juga pakai Merk ini Latulip Cuman yang red velvet Dan aku juga sering pakai Red velvet itu Sebagai ombre lips aku Kalian bisa cek Di Kalau gak salah Tiga Eh Kalau gak salah judulnya Tiga lip tin ombre favorit aku Jadi salah satunya itu Dan kali ini Aku pakai lip tin yang sama Cuman Shade yang berbeda Yaitu Ini Butter Scott Ini warnanya kayak gini Nah warnanya jadi Orange Orange gitu Tapi Waktu di Lipstick itu Jadinya gak orange Sekarang kita coba Dan yang pastinya Ini juga Tahan lama banget Kalau kalian pengen Lebih warnanya Lebih pengen kelihatan Kalian bisa pakai lipstick Yang satu nada Ini Ini optional ya Ini jadi option Jadi kalian bisa pakai Satu warna yang sama Kali ini aku pakai Dari L-Tip Pro Yang long lasting Matte lip cream Ini yang Nomor 06 Dan yang terakhir Ini juga Optionally Ini juga Ini juga Optionally Ini Dan yang terakhir Aku nyaranin Kalau kalian gak punya Highlighter Kalian bisa pakai Eyeshadow kalian Yang shimmer Jadi bisa kalian gunakan Sebagai Highlighter Sekian tutorial Makeup aku Tanpa foundation Kali ini Semoga kalian suka Dengan video tutorial Aku kali ini Dan jika kalian suka Dengan video Aku kali ini Jangan lupa untuk Di like video ini Dan jangan lupa Untuk di subscribe Dan jangan lupa Untuk di share Ke seluruh social media Yang kalian punya Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Dari aku Bye bye Bye